Halo apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat on sinil dan terpercaya hotshot. Bukan hotshot jika tanpa berita terhangat. Sebenarnya jangan kemana-mana, timak terus hotshot sebab hotshot selalu menguak sisi lain dibalik berita dan fenomena. Di setiap kisah, entah mengapa selalu, aku dipaksa jadi yang kalah. Hari Kamis kemarin, seolah menjadi saksi betapa drama ketegangan antara Risti Tagor dengan Stuart Colleen Turner tak kunjung jua meredah. Tapi justru kian diwarnai debar-debar penuh kejutan. Pemandangan seperti inilah yang terurai ketika kemarin Risti dan Stuart menghadiri sidang puncak proses perceraian mereka di pengadilan agama Jakarta Selatan. Bagaimana tidak, di awal memasuki ruang sidang saja, Risti Tagor lagi-lagi menolak berjabat tangan dengan Stuart. Uniknya, seolah ingin memadamkan api ketegangan yang terentang antara Stuart dan Risti, bahkan Majelis Hakim sempat melakukan skor sidang dan meminta semua pihak pengacara dan keluarga masing-masing keluar menyusahkan tegak-tegi. Mengapa Majelis Hakim mendadak berinisiatif melakukan skor sidang dan meminta semua pihak keluar, membuat Risti dengan Stuart hanya berdua saja seperti berikut ini. Jadi ada permintaan dari Majelis Hakim, tanpa ada kami, para kuasa hukum, mereka bicara berdua, tapi ada yang menengahi dari panitera pengganti, ada jadi kalaupun bercerai hari ini, tapi bercerai baik-baik. Pembicaraannya paling hakim menanyakan, ya itu yang saya bilang pertama kan, yang ditanyakan, gimana Ibu Risti masih mau apa enggak, terus dibilang saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah tidak mau apa segala macem, terus ditanya ke bagian saya, saya tetap menjawab kalau saya tetap mempertahankan rumah tangga ini, saya akan berusaha, dan saya juga tidak mau anak saya tidak merasakan karis sayang dari bapaknya gitu kan, apalagi kalau misalnya sampai cerai kan pasti terbatasan karis sayang kan pasti akan ada gitu. Di luar ruang sidang, Cut Mutia Ibu Nda Risti terlihat dilanda harap-harap cemas menanti apa yang akan terjadi di balik pintu ruang sidang, di mana Risti dan Stuart Konon masih berusaha didamaikan oleh Majelis Hakim untuk yang terakhir kalinya, dan hasilnya mengejutkan. Pasca menjalani master course, Risti keluar dari ruang sidang dengan senyum lega. Kalau dia sejujurnya laki-laki, dia harusnya punya harga diri. Malu kan, jadi Risti lakukan haknya, itu sudah cukup salat. Ya hari ini putusan saya berharap yang terbaik untuk Risti, dan dia punya hak untuk berbahagia nantinya ya sama anak. Masih, masih, masih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sehat nih. Alhamdulillah. Tapi hasil sidang seperti apa sebenarnya ya, istri? Alhamdulillah, takdir Allah, maksudnya. Ya, setelah lebih dari tujuh bulan Beji Baku menjalani proses sidang perceraian yang penuh prara dan air mata, kemarin akhirnya Risti Tagor resmi mendulang vonis cerai. Sontak saja, keputusan ini disambut senyum lega oleh Risti Tagor dan pihaknya. Ironisnya berbeda 180 derajat dengan Risti, Stuart Collin justru tidak menerima putusan vonis cerai tersebut dengan legawa alias lapang dada. Buktinya, begitu menue vonis cerai dari hakim, hari itu juga Stuart menyatakan diri untuk melakukan upaya banding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Risti. Hari ini sidang terlahir perceraian Risti dan Suat ya, keputusannya Risti dan Suat sekarang sudah bercerai. Keputusan itu menurut pendapat majelis bahwasannya cerai itu bisa diterima dikarenakan adanya pertengkaran yang berkepanjangan. Namun Stuart tetap pada pendapatnya bahwa tidak ada pertengkaran itu, sehingga tadi dia sampaikan cerita, dia akan menyatakan banding. Jadi hari Senin apasasa, kami masukkan perumahan banding kami. Saya tetap mau mempertahankan rumah tangga, karena dengan alasan ya, kalau alasan dia saya nggak tahu. Tapi kalau alasan saya, ya dengan alasan saya ya saya ingin terus mempertahankan rumah tangga, karena buat saya ini bukan masalah yang besar ya, cuma masalah persilisihan dalam rumah tangga yang wajar gitu kan. Kalau ada yang kayak berantem-berantem gitu kan, itu kan wajar dalam rumah tangga ya. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Jika dua hati dan dua cinta untuk membina rumah tangga, namun jika Risti yang gigi menginginkan perpisahan, mengapa Stuart masih kagak berusaha mempertahankan perkawinan yang bak bertepuk sebelah tangan? Ironisnya belum terjawab teka-teki ini, Stuart pun menguak bahwa usaha bandingnya nanti juga akan diiringi usaha untuk mendapatkan hak asuh putranya, Arkana. Mungkinkah ini berarti gong babak baru perebutan hak asuh sang buah hati telah dibulai? Karena anak tidak diputuskan, tapi itu adalah bagian yang terpenting bagi hidup itu, maka persoalan anak dia akan masukkan juga permohonan ke pengadilan agama untuk menyatakan hak asuh terhadap anak. Sampai detik ini Mas, masih di-block nomornya. Yang kemarin pertama dan terakhir ya? Iya, yang kemarin pertama dan terakhir. Walaupun saya cuma bisa megal 15 menit, itu diambil lagi sama ibunya. Ya, tapi buat saya nggak apa-apa gitu. Maksud saya juga, yang penting saya udah melihat, wah aja anak saya ini seperti apa gitu, selama dua bulan setengah kan. Dan Risti juga selalu ngumpetin kalau foto di Instagram, saya juga nggak tahu tujuan dia apa. Dan dia juga selalu mengumpetin anak saya, saya juga nggak tahu tujuannya apa gitu. Jadi, kemarin itu yang waktu kemarin pertama kali saya lihat anak saya, ya itu buat saya yang sesuatu yang berharga gitu, walaupun cuma sebentar. Tapi saya tahu gitu, jadi ke depannya saya tahu langkah-langkah apa yang saya akan lembut. Selamat malam, Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya udah beres, insya Allah ya. Terima kasih banget. Terima kasih. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Nanti kalau mau lanjut sama pengacaraku ya. Amang Mbak Ina, amang Mbak Ina. Terima kasih, ya. Masalah kesepakatan-kesepakatan nanti, ya kita lihat situasinya aja. Kalau usul masih berniat di tingkat baik, serius ya, mau ngurus anaknya, mau nafai anaknya, kita lihat aja. Di mana cintamu yang dulu kamu janjikan, yang dulu telah kubayangkan, kan jadi hidupku. Upaya pedangdut Saskia Gotik untuk meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia yang sudah tersakiti dengan ucapannya dianggap melecehkan lambang negara tampaknya harus menempuh jalan panjang. Sebab niat Saskia untuk mengikrarkan minta maaf di Monumen Macasila Sakti Lubang Buaya terganjal permohonan izin sehingga batal dilaksanakan. Tapi di sisi lain, LASM yang melaporkan Saskia ke Polda Metro Jaya sudah mencabut laporannya. Benarkah sudah terjadi perdamaian? Dan benarkah karena pencabutan ini Saskia bisa bernafas lega? Entah seperti apa dengan proses penyidikan kepolisian yang sudah berjalan? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.